Intro Salam God Lovers Mari hampiri tanpa kudus Tuhan di pagi ini Bau hatimu Memuji memuliakan Tuhan Intro Tak sebatas lagu Tak sebatas perlu Kudatang Tuhan Tak hanya berkatmu Menyentuh hatimu Rinduku Tuhan Selidiki hatiku Apaku sungguh mengasihimu Tuhan ini yang ku punya Kehidupan yang telah kau beri Kasihmu buat ku mengerti Hidupku ini Lagu cinta untukmu Tuhan ini yang ku punya Kehidupan yang telah kau beri Kasihmu buat ku mengerti Hidupku ini Lagu cinta untukmu Kasihmu buat ku mengerti Hidupku ini Lagu cinta untukmu Kasihmu Shalom Bapak Ibu semuanya Masih dalam Words from Heaven Dan kita sedang dalam sebuah seri pengajaran yang berjudul The Journey of Faith Dan saat ini kita masuk pada seri yang ketiga atau yang terakhir Saya review sedikit Kita sedang berbicara dari kitab Dua Timotius pasal yang keempat Ayatnya yang ketujuh Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik Aku telah mencapai garis akhir Dan aku telah memelihara iman Kita telah berbicara dua kali Berbicara tentang yang pertama adalah You are a fighter Anda dan saya Adalah pejuang-pejuang sejati Yang Tuhan telah persiapkan dalam kehidupan ini Karena itu kita perlu berdaya Dan kita perlu mempersiapkan dengan baik Kita punya kehidupan dan perjalanan Agar kita bisa memiliki perjalanan yang panjang Yang jauh, yang kuat Bersama-sama dengan Tuhan Baru prinsip yang kedua Kita berbicara tentang The good fight Pertandingan yang baik Yang bukan hanya bicara tentang The beautiful fight Mungkin pertandingan yang gak indah Tapi disitulah kita akan melihat Bagaimana Tuhan bekerja dan berkarya Dari setiap kehidupan kita Tentang the good fight Itu berbicara tentang Choose your battle Tentukan medan tempur anda Dimana Tuhan telah tempatkan anda Masing-masing dalam perjalanan ini Dan yang kedua ingat Bicara tentang Choose your circle Tentukanlah siapa yang anda izinkan Untuk ada di dalam circle anda Dan berjalan bersama-sama dengan anda Mengerjakan dan menyelesaikan Perjalanan iman ini Sehingga setiap kita Sadar bahwa ada support system yang kuat Yang baik Yang akan menopang setiap perjalanan kita Di dalam hidup ini Dan sekarang prinsip yang ketiga Yang terakhir Dikatakan seperti ini I have finished the race Aku telah mencapai garis akhir Saya belajar Bapak Ibu semuanya Saya bertanya-tanya Dalam diri saya Ketika Paulus berkata I have finished the race Atau saya telah sampai di garis finish Atau di garis akhir Pertanyaannya adalah Apakah saat itu Paulus sedang dalam sebuah pertandingan Atau perlombaankah Saya rasa enggak Paulus sebenarnya bukan sedang Di dalam sebuah pertandingan Atau perlombaan Tapi Dia bilang begini Saya telah menyelesaikan Dan mencapai di garis akhir Sebenarnya kan kita semua sadar dan tahu Yang Paulus maksud sebenarnya adalah Paulus lagi bilang begini Saya telah selesai Saya telah menyelesaikan hidup saya Atau dengan sederhana Saya telah meninggalkan dunia ini Tapi yang menarik adalah Paulus enggak bilang begini Lalu saya meninggal dunia Dan meninggalkan dunia ini Enggak Yang menarik adalah Justru di saat itu Paulus bilang begini Dan saya telah mencapai Garis akhir Ternyata Kejadiannya sama Paulus lagi mau bilang Dia akan meninggalkan dunia ini Tapi Paulus enggak bilang Dia meninggalkan dunia ini Tapi Paulus bilang Saya telah Mencapai Di garis finish Atau di garis akhir Nah ini prinsip yang ketiga Saya sebut dengan nama Enlarge the meaning Memperbesar makna Berarti Dia sedang menggambarkan Bahwa hidupnya Bukan cuma tentang Menjalankan hidup saja Tapi ternyata Dia berkata Bahwa hidup ini Adalah sebuah pertandingan iman Hidup ini adalah Sebuah pertempuran Yang dia harus lewati Dan dia perjuangkan Dan pada akhirnya Dia telah sampai Pada garis finish Paulus memberitahu Bahwa hidup Bukan cuma tentang Lahir Bertumbuh Menjadi orang dewasa Punya semuanya Bisa bekerja Punya fasilitas Lalu jadi tua Lalu akhirnya Kita meninggal dunia Dan selesai Kalau saya bertanya begini Ada makna yang lebih besar Enggak dari itu Itu semua enggak salah Siapa yang enggak pengen sukses Siapa yang enggak pengen berhasil Siapa yang enggak pengen pintar Dalam hidup ini Tapi saya belajar bahwa Dalam perjalanan kehidupan kita Kadang Yang membedakan kita Sebagai orang percaya Dalam menjalankan hidup ini Bukan tentang Apa yang saya bisa peroleh di hidup ini Tapi bagaimana saya memaknai Saya punya hidup Untuk apa anda bersekolah Untuk apa anda bekerja Kenapa Tuhan izinkan Memberikan berkat-berkat Yang mungkin berkelimpahan Dalam kehidupan kita Pernahkah kita berpikir Dan mencoba mencari tahu Dengan semua yang telah saya lewati Atau semua yang ada di tangan saya Ada makna yang lebih besar enggak sih Daripada sekedar Saya hanya menikmati Apa yang Tuhan telah berikan Dalam kehidupan saya Mungkin ada orang yang berkata bahwa Kalau saya kerjakan semuanya Saya ingin membalas orang tua saya Pak Mereka telah berjuang dari dulu Berkorban banyak hal untuk saya Karena mereka Saya bisa seperti sekarang Karena itu saat ini Dengan semua yang saya miliki Saya ingin mengabdi Saya ingin berbakti Dan membalas budi Orang tua saya Wow luar biasa Tapi Kalau saya tanya lagi Ada makna yang lebih besar lagi enggak Dari itu Mungkin akan ada orang yang berkata Kalau Tuhan izinkan saya lewati semua ini Dan kalau Tuhan izinkan saya miliki semua ini Mungkinkah agar saya hidup Untuk melayani Tuhan Mungkinkah agar dalam perjalanan kehidupan saya Saya dipanggil bukan cuma untuk menikmati Apa yang di tangan saya saja Tapi saya ada untuk saya bisa memberi diri Untuk melayani orang-orang di sekitar saya Memberi diri Untuk menolong orang-orang di sekitar saya Untuk memberi diri Ada dalam sebuah perjalanan iman Yang Tuhan izinkan Harus saya lewati Dalam kehidupan ini Pertanyaan yang terakhir Sebelum kita tutup sesi pengajaran ini Adalah Bagaimana Anda memaknai kehidupan Anda Apakah Anda berpikir cuma yang penting saya bisa kaya Saya bisa punya fasilitas Saya bisa pergi kemana-mana Saya bisa punya banyak harta Dan itu semua selesai Setelah saya selesai Saya wariskan kepada anak-anak saya Dan selesailah saya di muka bumi ini Dan saya tinggalkan dunia ini Atau saya percaya Selama saya masih bisa hidup Ada makna yang lebih besar Daripada saya menikmati semuanya Tapi saya sedang memberi diri Untuk Tuhan Dan memberi diri Untuk orang-orang di sekitar saya Sehingga hidup saya Adalah hidup yang berarti Saya berdoa Waktu kita mendengarkan firman ini Kita mulai lihat kita punya hidup Dan kita mulai menyadari bahwa Saya mau jadi orang yang Berharga dan berbakti Dalam setiap perjalanan kehidupan saya Selamat memaknai Perjalanan Anda Bapak Ibu semuanya Doa saya adalah kita semuakan Bersama-sama sampai Dan berjumpa di garis finis Mari kita berdoa Kami bersyukur Tuhan Buat hari ini Kami telah belajar Sebuah sesi pengajaran Tentang The Journey of Faith Tuhan tolong kami Tuhan bantu kami Untuk menyelesaikan Sisa perjalanan iman kami Agar kami tetap setia Dan berjalan sesuai Dengan rencana Tuhan dalam hidup kami Tuhan memberkati Setiap orang yang menonton video ini Biarlah Tuhan menjama Setiap hidup dan setiap hati Agar mereka bisa dikuatkan lagi Dibangkitkan lagi Dan mereka bisa menemukan Makna yang berbeda Tentang perjalanan kehidupan mereka Kami bersyukur Tuhan Buat segala sesuatunya Kami beri hidup kami Dan diatasnya kami hidup kami berjanji Tuhan dipermuliakan Sampai selama-lamanya Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa dan bersyukur Haleluya Amin Terima kasih Bapak Ibu semuanya Ingat jangan lupa share video ini Ke siapa saja Agar setiap orang bisa mengenal Kristus Dan bertumbuh dalam kehidupannya Tuhan Yesus memberkati Terima kasih Terima kasih.